Bersama LKPP membangun pengadaan barang dan jasa yang transparan ini menghadirkan narasumber diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara dan Kepala LKPP Agus Prabowo dalam talkshow ini turut membahas e-katalog yang akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat sehingga pemanfaatan e-katalog dapat memangkas waktu dan biaya belanja pemerintah lantaran harga yang tercantum adalah harga yang terbaik dan sudah diverifikasi Selain itu informasi harga dapat menjadi lebih terbuka termasuk untuk segala jenis produk Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan DKI Jakarta saat ini termasuk pemerintah daerah yang cukup maju hampir keseluruhan pengadaan barang dan jasa sudah melalui LKPP Seperti sarana di setiap rumah sakit pemum daerah semuanya diadakan dengan e-katalog Selanjutnya pengadaan bus dan alat berat juga menggunakan e-katalog Lebih lanjut Basuki menambahkan dengan menggunakan e-katalog dapat menghidupkan industri lokal seperti industri lokal karoseri maupun peralatan kesehatan dan lainnya yang dapat berkembang dengan baik Saya kira DKI termasuk Pemda yang cukup maju ya Dibanding Pemda yang maju ya Kita hampir semua itu kita kerja Misalnya contoh saya beri contoh yang paling sederhana Hampir semua isi rumah sakit kami itu belinya dengan e-katalog Bus kami semua alat berat, truk sampah, semua e-katalog Ya hot milk, kenapa bisa lebih cepat sekarang, pelanjangan, seed pile, semua e-katalog Ya jadi dulu obat juga Kalau dulu kan susah sekali ya untuk keadakan ini Kalau bisa kaya itu kan gak bisa lihat langsung gitu Enggak dong, kan kita tahu barangnya Kita bisa diijek, bisa kewali-injek Bisa verifikasi itu Iya Kan barangnya kita menikah udah tahu semua Itu barang-barang yang konstruksi yang kita Konstruksi pun sekarang kita udah rata-rata gunakan rancang bangun juga Ada basic design Terus kelelang MK nya itu ya Oh MK nya bisa Langsung Sudah langsung dikerjakan Dulu orang juga mengkritik industri kecil akan mati Jadi kita buktikan punya Bisa contoh, sekarang industri alat kesehatan di Jogja dan Solo berkembang dengan baik Industri karosiri mobil berkembang dengan baik Dari Jakarta Pusat, Bayu Suseno memberitakan Nanti lagi ya, terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih